Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Chandra79 habi otak atik masih belajar kali ini saya mau sedikit berbagi info rangkaian seri dan paralel ini bagai 18650 ini angka-angka ini sudah saya cek ada di pojok atas cara ngeceknya saya bahas rangkaian seri dulu rangkaian seri itu untuk menaikkan tegangan kapasitasnya tetap ngikutin yang ada satu lagi kalau memakai rangkaian seri ini kapasitasnya kan namanya beda jauh ini jangan digunakan kalau ketemu teman-teman memakai dia akan ngikutin yang kecil jadi sayang saya begini dulu klikkan akumeter 4,1 volt 4,1 juga 4,1 rangkaian seri itu saya gambar dulu rangkaiannya ini contoh baterai ini min plus min plus saya ambil ini perhatikan di apometer 8,2 kalau mau menambah lagi tambah lagi disini satu lagi min plus jadi 3 perhatikan di apometer disini teman-teman perhatikan tekan jadi 12,4 volt jadi rangkaian seri itu untuk menaikkan tegangan kapasitasnya yang digunakan yang ada terus satu lagi ada juga beberapa yang memakai satu baterai kayak modul powerbank contohnya seperti ini ini cocoknya buat satu baterai seperti ini teman-teman ini sudah saya rangkai ini yang sudah jadi ini saya gunakan buat kalau PLN mati hidupin lampu seperti ini rangkaian paralel itu minimal 2 rangkaian paralel itu tegangan tetap dia ampere-nya atau kapasitasnya akan bertambah rangkainnya seperti ini minimal dia ada 2 baterai ini min plus ketemu plus min ketemu min digabung ini umumnya digunakan di powerbank jika ada modul juga powerbank seperti ini teman-teman dia 1 baterai sampai 4 baterai bisa kayaknya bisa teman-teman ini modul ada di pojok atas juga satu lagi ini HP saya pakai 2 baterai biar kapasitasnya bertambah buat teman-teman mau pakai tambah lagi tambah lagi bisa 4 sama ini sama min sama min digabung plus sama plus digabung seperti ini teman-teman jadi rangkaian paralel untuk menaikkan kapasitas tegang tetap ini 4,2 jadi ini tegangannya 4,2 kapasitasnya akan bertambah sesuai dengan baterai ini ada juga rangkaian yang menggunakan gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel contohnya ini ini baterai laptop sudah saya copot ini rangkaian seri seri ini seri nah ini min sama min digabung jadi rangkaian paralel plus sama plus gabung jadi rangkaian ini rangkaian seri dan plus paralel mungkin cukup sekalian dulu video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh